Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Twins E30 Dan kami di Earth Oke guys, sebenarnya penyebutan Twins itu tidak Twins Sangat tentunya berbeda Namun kita akan mengerjakan satu proyek lagi Yang ibaratkan proyek tertunda sejak lama Gue udah kontek-kontekan dengan sang owner Mas Yogi, thank you dulu Udah bawa mobilnya akhirnya jauh-jauh dari kuningan Melewati PSBB, menepati aturan Sampai akhirnya baru sekarang mobilnya dianterin ke bengkel sini Dan langsung aja kita lihat Ini sebenarnya mobilnya tuh sama banget dengan Boy punya gue Kenapa gue interest banget? Karena gue tuh cinta banget E30 Gak tau kenapa Mungkin karena Satu, ini mobil bisa dibilang yang unik harganya murah guys 50 juta, under 50 juta kalian pasti bisa langsung dapet Mungkin cuplikannya ada di vlog sebelumnya Kita udah bikin satu vlog tentang mobil 50 jutaan Kalian boleh lihat itu ada Boy gue Gue pretelin detail-detail si Boy ada di vlog sebelumnya Namun kalo di vlog yang sekarang Kita bahas langsung aja apa aja yang akan kita kerjain di E30 punya Mas Yogi tersebut Oke, sebelum dilanjut Gue minta tolong kalian Kita ada 5 Instagram Ada disini Boleh kalian nanti kepo-kepo kerjaan detail-detail Dan foto mungkin video Kalian boleh lihat semua disana Dan tentunya ajak temen kalian untuk subscribe channel ini guys Oke, langsung aja Ini gue sengaja parkir mobil Dijejer begini nih Dua nih, gue jejer Karena untuk memperlihatkan Mana yang sudah direstorasi Dengan mana yang belum direstorasi Sehingga kalian bisa langsung tau Apa perbedaan kerjaan bengkel disini Untuk mobil-mobil kesayangan kalian ke depannya Oke, langsung kita lihat Kalo dari permukaan eksterior Gue langsung kasih tau ini perbedaannya Ini bumper standar Ya, ini standar E30 ini begini Cuman yang gue salut satu Ini masih rapet semua Kedua, lampu-lampunya masih oke semua Ya, ini cuman ada retak ya Retak sih, cuman nanti gampang lah Gue mungkin doain gue bisa ngelobby ownernya Biar ganti lampu-lampu Biar seger lagi kayak si Boy gitu Itu, bedanya Ini M-Tech 2 guys Punya gue, Boy itu udah menggunakan M-Tech 2 Emang bahannya FRP Tapi kita bikin disini bener-bener presisi Seperti orisinilnya Jadi, kalian gak akan bisa bedain gitu Mana yang FRP, mana yang part number Jadi, itu kelebihan kita restorasi disini Tuh, langsung lihat aja bentuknya seperti ini guys Jadi, kalo ini ada seperti add-on lipsnya tipis Tapi, kalo yang M-Tech 2 ini udah ganti segelondong Nah, gitu Jadi, itu perbedaannya Dan langsung aja kita lihat Dari wilayah kap mesin Lihat, yang sudah di restorasi itu Permukaannya sepertinya Rata Rata Sip Kilap Ya Ini sorry guys Karena gue kemarin Disini hujan besar banget Gue gak sempet nyuci Dan gue excited banget Gue buru-buru ke bengkel Sampai akhirnya gue jejerin aja nih mobil nih Kondisi mobil sama-sama kotor Intinya gitu Tapi kita lihat Ini kalo yang udah di restorasi Lihat cetnya Ya Jadi, partikel-partikelnya keliatan banget Namun, penyakit M40 ini biasanya di wilayah kap mesin Karena Anti-perdam panasnya itu Suka banyak yang hilang Atau gak dipasang Jadi, akhirnya menimbulkan seperti ini guys Ini kalo ada dempul-dempul nih Tuh, jadi kayak ada pulau Tuh, gelombang-gelombang semua kan Dan cetnya itu sampe retak Letak semua Jadi Gue langsung aja bocorin Project mobil ini kita restorasi total Alias full kletek all body-nya ya Bukan berarti buka baju loh All body Tapi mobil yang kita kletek gitu Dan Kalo diliat dari Part-partnya yang ada di mobil ini Ya hebat sih Maksudnya Ini grill yang untuk headnya masih utuh semua Dan lampu-lampu juga masih Ya kita poles-poles sedikit itu masih bisa ketolong guys Nah, kalo kita liat dari wilayah samping Boleh Kita liat dulu yang boy Kalo M-Tech 2 itu ada body listnya nih Ini ada body panel Yang kita emang finishing lagi semua Sampai permukaannya tuh bener-bener rata dan lurus Akhirnya mobil itu keliatannya Padet ya Kotaknya tuh bener-bener kotak Kalo menggunakan M-Tech 2 Nah, kalo yang standar begini guys Cuman ada ini Body line di wilayah ini Sekecil ini Nah, perbandingannya begini guys Ya ini Full sampai bawah Dekat side skirt Dan ini Cuman garis doang Dan tidak ada side skirtnya Cuman Balik lagi guys Dulu penyakit E30 gue Itu ada di wilayah sini Tapi mobil ini masih utuh guys Jadi Itu aja nih mobil bahannya sih Top banget sih Mas Yogi lu hoki banget Keren banget Nah, kita cek lagi Body-bodinya Yang sudah Tuh Bisa diliat Ini pada retak-retak semua setnya Hancur, lebur Nanti kita krok-krok Tapi Emblem masih ada guys Punya gue gue lepas Karena M-Tech gak ada Tulisan emblemnya Dan Kenalpot juga Masih bawaan originalnya Ya Ini Jangan tanya Pake apa? Pake Earth Twin Muffler Version 1 Jadi ini udah gila Ganti Dan tentunya Kalau kalian mau liat permukaan ya Ini Ini E30 gue Kalau ngeliat permukaan itu Harus dari samping guys Rata semua garisnya Kilap semua Ya Dan kita liat yang sebelah sini Wah, liat Nah, kamera stop Gue tunjuk Nih Ini Penyok Ini gelombang Ya Ini juga nih retak catnya nih Ngangkat demkul ya Jadi ini mobil Gue bisa Kasih tau Bahwa ini mobil Pernah di sped guys Jadi pernah mungkin Di restorasi Dengan owner sebelumnya Belum Mas Yogi Udah pernah di sped-sped Ya pokoknya Biar mobilnya Dijualnya tuh Keliatannya Oke lah gitu Sampai akhirnya Membuktikan sendiri tuh Chatnya Hancur semua Ya Jadi Lanjut lagi Kalau kita liat Wilayah bagasi Oh Ternyata guys Ininya patah Ininya patah Mudah-mudahan Gue bisa benerin Dan tentunya Gue baru tau Kenapa di E30 Itu ada Cap Aqua Aqua itu bulat E30 itu kotak Saya bingung Kenapa ada cap Aqua Nanti Gue kata Untuk Memas Punten Dan lanjut lagi Ada setumpukan Dan sebongkahan Per Mungkin tadinya Mobilnya ceper banget gitu Atau pernya terlalu empuk Bisa aja Mungkin Nanti kita coba Tanya langsung ke ownernya Dan kalau untuk Wilayah kaki-kaki Wilayah kaki-kaki Itu ini pelek Gue gak ngerti Ini pelek apa Yang jelas Capnya BMW Dan model-model itu Seperti OZ Route guys Kalau kalian mau tau OZ Route Itu ada di E34 Gue Jadi modelnya ini Mirip-mirip Mudah-mudahan Gue gak Salah nebak Ini OZ Route Ini Ya mudah-mudahan Bener Dan Proporsinya Kalau ngeliat Gue ngeliat dari ini Mobil sih Udah oke banget ya Tinggal Hanya body-body nya saja Coba Perbandingkan dengan punya gue Gue menggunakan Pelek standar Dengan white wall Ban white wall Dengan yang mobil ini Yang menggunakan Pelek sudah Bisa dikatakan Pelek racing Yang diganti Kayaknya sebenernya Kayaknya bagusan ini Cuman Balik lagi guys Ini yang menunjukkan Bahwa Body mobil itu Adalah menu utama Untuk kalian Pengen mempercantik mobil Siapa yang setuju Boleh komen di bawah Dan kalau ada masukan Boleh komen di bawah Ya Jadi Segimana kuat Segimana bagus Kayak-kaki kalian Part-part kalian Tapi kalau bodinya Gak rapi Tidak tercet dengan benar Tidak terrestorasi dengan benar Hancur Ambiar guys Ambiar Ya Jadi Kita lihat lagi Untuk wilayah interior Wah Sepertinya Kalau bicara soal interior Ini jok ori Yang dibungkus Dengan Kulit Favorit Andalan Ambi tech Ya Ya tuh Ya tapi Clusternya semua ini Originalan sih Ini stirnya yang bawaannya 30 nih Kalau punya gue Sudah ganti Itu punya amteknya Jadi itu perbedaannya Dan tentunya guys Ini untuk head unitnya Biasa Manusia Indonesia ya Gue pengen denger Spotify Gue mau denger Tak ingin Berharap tak ingin berpisah Colok AUX Apa segala macem Akhirnya diganti dengan Head unit Kekinian nih Yang udah bisa USB Udah bisa Bluetooth Nah Tapi Lihat punya gue Punya gue Masih ori 29 Blow Punk Semua Dan Ecolizernya pun Masih Blow Punk Dan nyala semua Ya Jadi begitu guys Itu uniknya Gue gak bisa nyalahin Ini salah mobil ya Tapi balik lagi Kegunaan Dan selera Masing-masing Pemilik ya guys ya Jadi gak bisa disalahkan Yang jelas Ini mobil Trimming-trimming Masih ori Walaupun ada Retak Pecah guys Tapi nanti Mudah-mudahan Kita bisa Sol Tuh ini patah Tapi ini kulit asli Mestinya ini warnanya sama nih guys Ini jok tuh Mestinya begini Blue Drew ya Dan ini Masih bawaan ori semua Dilapis kulit Dan Trimming atasnya pun masih ori Cray-nya pun juga masih ada Luar biasa Punya gue juga sama Masih ada Nah ya betul Nah ya betul Oke Jadi Untuk sebenernya Gue mau boborin disini Adalah Ya ini Beginilah cara Kita memperbandingkan Dan hasilnya ya Before after mungkin Bisa dilihat dari Dua mobil yang berbeda Ini yang sudah terrestorasi Ini yang belum Dan Satu lagi guys Gue lupa Oke sekarang kita Open The bonnet ya Kita lihat Wah Kalau bicara soal Check dan recheck Kondisi Mobil masih Orisinilan Dengan kondisi Tutup aki yang pecah-pecah Dan disolatip hitam Tapi kita cek nih Misalnya Oke Ini sudah rada sempit Ini sudah rada sempit Dan kita lihat bagian sana Nah Guys Jadi ini mobil Kemungkinan besar Yang bagian sana itu Agak Sedikit Apa ya Bergeser Framenya Nah nanti kita coba Benerin sekalian Tapi kalian boleh lihat Langsung ini kondisi mesinnya Yang masih orisinil Namun banyak kabel-kabel Kabel-kabel Apa itu Yang tidak jelas Nanti mungkin gue bersihin Aduh Oke Jadi kalau kalian mau lihat lagi Perbandingannya Kita lihat lagi Ke mobil gue Set Gak usah dipegang Sudah bisa berdiri sendiri Oke Ini Longgar guys Ditambah Sisi sana Tara Jadi begitu Cara Membedakannya Mana yang Lebih Benar Alias yang mana yang harus Lebih dibenarkan lagi Jadi nanti tentunya Ini mobil Gue bakal Pakai untuk Nge-reborn Mobilnya Mas Yogi E30 Mas Yogi Thank you Udah percaya disini Mudah-mudahan Mas gak salah bengkel Dan gue bakal Bikin itu mobil Luar biasa Tenang mas Oke Jadi Gak bisa panjang-panjang lebar lagi Gue tutup dulu Kap mesinnya Jangan lupa guys Kalau E30 Ngetup itu Ke belakang Dorong ya Jangan digebrak ya Karena Ngebukanya begini guys Jangan lupa Oke Jadi mungkin Gue gak bisa panjang lebar lagi Sebelum closing Gue mau ingetin lagi ke kalian Kalau kita disini ada 5 Instagram Dan tentunya Kita ada Sejenis Tempat baru Untuk membangun Khususnya Unit-unit Eropa Lebih tepatnya BMW Kalian boleh cek Atau add At Earth Bimmer Itu tempat kita yang baru Dan mudah-mudahan Bisa Lebih merakit-merakit Europe-Europe car Atau BMW Kalian juga boleh Contact-contact Mau ada yang restorasi BMW Itu ada tempat baru kita disana Jadi Kita selain punya 5 Instagram tersebut Kita punya Instagram Bimmer Boleh kalian Add Add dulu Dan tentunya Buat kalian yang Seneng modifikasi Atau ada temen kalian yang suka BMW Restorasi mobil Seputar Body Seputar Ya pokoknya otomotif 2 roda Sama 4 roda Boleh kalian ajak Untuk subscribe Ke channel kita ini Dan tentunya Pastinya kita akan Selalu menghasilkan Topik-topik Dan hasil modifikasi Yang Luar biasa Dan patut Kalian tonton Mungkin Segitu dulu guys Kita gak bisa panjang lebar lagi Thank you for watching And be the best On Earth guys See ya Sub indo by broth3rmax